Satu lagi bakat muda Argentina yang diproyeksi jadi bintang besar berikutnya, Ezekiel Zeballos, winger Boca Juniors yang masih 20 tahun. Tapi permainannya telah membius lawan-lawannya di ajang domestik hingga pentas continental. Dia kerap dijuluki Neymar dari Argentina karena kemiripan permainannya dengan superstar Brazil tersebut. Namanya pun diproyeksi menjadi rekrutan Manchester City berikutnya dari Argentina. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Ezekiel Zeballos memang bukan lagi belasan tahun dan gak sepopuler alihandro Garnacho atau Luca Romero sebagai wonderkid Argentina. Yang sebenarnya juga bisa sangat dimaklumi karena dibanding dua koleganya tadi yang kini di Eropa, Zeballos masih berkarir di Argentina bersama Boca Juniors. Meski begitu, bukan berarti belum ada klub Eropa yang tertarik meminangnya. Sejak masih 18 tahun, dia telah dikabarkan masuk radar klub elit macam Barcelona, Real Madrid, hingga Manchester City. Namun jika sampai saat ini masih di Boca Juniors karena memang itulah klub idolanya sejak kecil dan bermain di Lambombo Nera, kandang raksasa Argentina tersebut sudah jadi impiannya sedari dulu. Zeballos membuka jalan mewujudkan impiannya tersebut ketika bergabung pada 2014 lalu sebagai pemain akademi. Setelah sebelumnya menempuh pendidikan sepak bola di Sarmiento de la Banda dan Los Dorados de Termas de Rio Hondo, Diego Mazzilli adalah pemandu bakat Boca Juniors yang pertama kali merekomendasikan Zeballos setelah terpikat dengan penampilannya di suatu turnamen pada 2013. Usianya masih 11 tahun kala itu, namun Mazzilli tanpa ragu meminta Boca memboyongnya. Tiga tahun berselang, Zeballos pindah permanen ke Buenos Aires dan bergabung ke Akademi Boca Juniors Casa Amiria. Pada 2017 ketika dimainkan di Divisi Octava, Zeballos membuktikan kemampuannya dengan mencetak 15 gol yang berbuah panggilan ke timnas Argentina Under-15. Zeballos pun dibawa mengikuti kejuaraan Amerika Selatan Under-15. Sinar Zeballos berlanjut ke pentas internasional. Argentina dibawanya menjuarai ajang tersebut setelah mencetak 5 gol sepanjang turnamen dan keluar sebagai topscore. Dari situlah ketertarikan klub-klub Eropa mencuat kepada Zeballos dan Boca Juniors sebagai pemilik gak buang waktu untuk memagarinya. Zeballos pun diberi kontrak profesional pertamanya, membuatnya menjadi pemain termuda yang pernah dikontrak Boca Juniors dalam sejarah mereka pada usia hanya 16 tahun. Zeballos mulai mengikuti latihan bersama skuad tim utama Boca Juniors setahun kemudian, dan setelah 2 tahun mendapat kontrak pertamanya, Zeballos akhirnya dipromosikan ke tim utama oleh pelatih Miguel Angel Russo. Zeballos sempat hanya jadi penghangat bangku cadangan pada awal-awal karirnya di Boca Juniors, hingga pada November 2020 membuat debutnya di Liga Argentina pada kemenangan kandang Boca atas Newell's Oldboy setelah masuk lapangan menggantikan Sebastian Villa. Debutnya itu pun menjadi sangat istimewa karena merupakan pertandingan pertama Boca Juniors selepas meninggalnya The Great Diego Armando Maradona, memunculkan narasi yang sangat menarik bahwa setelah berpulangnya Maradona, muncullah Ezekiel Zeballos. Dan benar saja, setelah debutnya itu, Zeballos mulai rutin dimainkan dan mencatatkan penampilannya sebagai starter di tiga laga berikutnya secara beruntun sebelum musim berakhir. Zeballos pun dengan segera mencuri perhatian lewat aksi-aksi briliannya. Pemain yang sangat cepat dengan skill mumpuni di posisinya sebagai winger kiri, kepercayaan dirinya juga begitu tinggi untuk berhadapan dengan back-back lawan. Permainannya yang skillful, begitu juga atas spesialisasinya sebagai pengambil set-piece, membuatnya kerap disamakan dengan superstar Brazil, Neymar Junior. Namun karena dia orang Argentina, maka orang-orang menyebutnya Neymar dari Argentina. Memang, Zeballos masih perlu banyak pembuktian untuk membawanya ke level seorang Neymar. Namun dengan potensinya saat ini, Zeballos diakini mampu memenuhi segala ekspektasi tersebut. Satu yang istimewa dari Zeballos adalah kemampuannya yang sama baik ketika menggunakan kedua kakinya. Nyaris nggak ada yang dominan antara kaki kanan dan kiri, memudahkannya melakukan aksi-aksi brilian di lapangan seperti mengecoh lawan dengan gocekannya. Namun kelebihan itu juga yang bisa jadi bumerang bagi karir Zeballos. Sebagai mananemar, Zeballos dengan gaya permainannya kerap mengundang tekel keras lawan-lawannya. Dan satu yang terparah adalah tekel brutal Milton Leyendecker dari Agropesuai Rio di ajang Copa Argentina. Zeballos difonis cedera fraktur tibia dan harus menepi selama 142 hari. Musimnya pun harus berakhir lebih cepat. Sebelum cedera, Zeballos memainkan 29 pertandingan musim ini di semua kompetisi. Mencetak 4 gol dan 2 asis membuat progres setelah musim sebelumnya hanya memainkan 11 pertandingan dan mencetak 1 gol dan 1 asis di semua kompetisi. Zeballos kini telah pulih dari cederanya dan siap comeback bersama Boca Juniors. Namun apakah 2023 ini akan jadi tahun terakhirnya bersama Boca Juniors? Nggak menutup kemungkinan untuk kejadian. Karena Manchester City dikabarkan menjadikannya target rekrutan mereka pada musim panas 2023 nanti. Iya, City tampak lagi girang-girangnya mendatangkan pemain Argentina setelah Julian Alvarez dari River Plate ada Maximo Perone dari Veles Sarfield yang dibeli pada jendela transfer musim dingin ini. Namun apakah Zeballos menyusul di jendela transfer berikutnya? Mungkin bakal jadi tantangan berat bagi City. Karena Boca pun tampak berat melepas pemain andalannya tersebut. Apalagi dengan kontraknya yang masih sampai 2025 nanti. Maka jika City serius mendatangkan Zeballos, mungkin mereka harus kembali mengaktifkan klausul pelepasan sebagaimana dilakukan terhadap transfer Perone. Zeballos dalam kontraknya saat ini dikabarkan memiliki klausul pelepasan 25 juta USD.